Ketika banyak negara masih berjuang mengendalikan virus COVID-19, kini Inggris harus berhadapan dengan varian baru, virus corona yang diyakini lebih cepat mendular dari jenis sebelumnya. Benarkah mutan corona baru ini dapat mengancam dunia? Kita akan simak bersama seperti apa. Ya hampir satu tahun sudah dunia memerangi pandemi ini dan grafik kasus corona secara global masih juga belum kunjung menunjukkan pemulihan. Menurut data dari World All Matters, per Senin 21 Desember 2020, kasus COVID-19 di dunia telah mencapai sekitar 77 juta kasus dengan 1,69 juta korban jiwa dan 54 juta orang lain yang berhasil sembuh. Nah peringkat negara dengan kasus tertinggi ini masih diduduki oleh Amerika Serikat dengan total sekitar 18 juta kasus disusul oleh India, Brazil, Rusia, kemudian juga dari benua Eropa ada Perancis sekitar 2,4 juta, dan kemudian juga ada Inggris yang sedang jadi sorotan berada di peringkat ke-6 dengan lebih dari 2 juta kasus. Lalu di bawah Inggris kita lihat ada pula seperti negara-negara Turki, kemudian juga ada Italia, Spanyol, dan Argentina yang masuk dalam 10 negara dengan kasus COVID-19 terbanyak di seluruh dunia. Lantas apa saja fakta yang perlu kita perhatikan dari jenis mutasi baru virus COVID-19, kita akan lihat lebih detail bagaimana. Ya jenis virus corona baru yang dinamakan VUI 2020-01 diketahui pertama kali terjadi di Inggris bagian selatan sejak bulan Desember. Menurut Lembaga Kesehatan Masyarakat Inggris hingga 13 Desember 2020 setidaknya ada 1.108 kasus warga yang terjangkit jenis baru virus corona ini. Italia juga melaporkan 17 kasus serupa di mana pasien tersebut diketahui baru saja melakukan perjalanan dari Inggris. Sementara beberapa kasus yang sama juga ternyata ditemukan di negara-negara seperti Australia, Denmark, dan juga Belanda. Nah sebenarnya belum ada banyak penelitian lebih lanjut. Apa sih potensi utama dari mutasi virus tersebut? Namun jenis virus ini disebut mencakup mutasi pada protein spike dengan bentuk yang beruncing pada permukaan virus layaknya makota. Nah ilmuwan mengatakan yang memicu kekhawatiran adalah ada strain di dalamnya. yang dapat menyebabkan penularan lebih cepat hingga 70%. Sehingga kondisi seperti ini dinilai dapat mengancam dan mempersulit pengendalian pandemi saat ini. Apalagi sebelumnya jenis-jenis virus baru seperti ini juga sempat ditemukan yaitu virus 501V2 yang juga menyerang kelompok anak-anak muda di Afrika Selatan. Nah kita tahu juga ya Inggris sudah mulai melakukan vaksinasi terhadap kelompok prioritas warganya. Dan sebetulnya dari vaksin diharapkan tubuh bagian dari kode genetik virus ini bisa merespon baik agar ada pertahanan sistem kekebalan dari infeksi. Dan lagi-lagi yang juga jadi teka-teki di sini adalah apakah jenis-jenis baru virus COVID-19 ini dapat mempengaruhi efektivitas dari vaksin yang diberikan. Sehingga sampai sekarang penelitian pun juga masih terus dijalani dan syukurnya belum ada laporan perbedaan gejala. Sehingga WHO telah mengkonfirmasi untuk saat ini jenis virus COVID-19 baru tersebut dinilai tidak lebih berbahaya dari virus COVID-19 yang ada sekarang. Hanya saja penyebarannya yang sangat dicemaskan. Nah Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan pemerintah setempat masih menanti. Apakah varian baru virus ini bisa kebal terhadap vaksin COVID-19 yang sudah diberikan di Inggris. Sehingga Inggris tetap memutuskan untuk melakukan upaya ekstra untuk mencegah penyebaran. Kita lihat apa saja yang dilakukan pemerintah Inggris ya. Jadi pemerintah Inggris memutuskan untuk melockdown kembali wilayahnya mulai 20 hingga 30 Desember 2020. Mengingat tren penambahan kasus corona harian di sana pun juga masih terus meningkat dalam 2 pekan terakhir. Terutama usai adanya penemuan jenis virus baru COVID-19 ini. Kita lihat sejak 8 Desember 2020 kasus baru di Inggris ini bertambah di kisaran hampir 15.000 kasus untuk 1 harinya. Bahkan terakhir pada 20 Desember Inggris mencatatkan rekor kenaikan harian dengan sekitar 27.000an kasus baru. Sehingga artinya dalam kurun waktu 2 pekan saja kasus baru ini sudah melonjak kira-kira lebih dari 50%. Nah makanya kebijakan lockdown terbaru ini tidak hanya mengharuskan masyarakat Inggris akhirnya resmi dilarang untuk berpergian keluar wilayahnya. Bahkan sejauh ini ada sekitar 40 negara yang langsung mengambil tindakan larangan perjalanan ke Inggris. Di mana negara-negara tersebut tersebar mulai dari benua Amerika, Eropa, Asia hingga Afrika. Seperti negeri-negeri tetangga Perancis, kemudian Irlandia, Sweden, Italia, Belgia, Belanda, Kanada, Turki, Arab Saudi, Hongkong hingga benua Afrika. Seperti negara Kuwait dan masih banyak lagi negara-negara lainnya yang telah mengetikan perjalanan internasional. Baik itu dari dan juga ke Inggris untuk sementara hanya agar antisipasi penyebaran dari jenis virus COVID-19 baru ini. Ya jadi sungguh amat disayangkan ya di saat kita sedang berada di titik terang menuju akhir pandemi. Dengan adanya kesiapan vaksin gratis, kini malah beberapa negara harus dihadang tantangan dari jenis virus COVID-19 baru. Jadi semoga saja akan ada hasil penelitian lebih lanjut yang bisa membuktikan bahwa vaksin COVID-19 ini juga dapat menangkal jenis-jenis virus baru. Terima kasih telah menonton!